Hai Sobat Agri! Hai! Jumpa lagi di Agri Spot, etalah seinformasi terkompon dalam setepkan, baik dari dalam negeri maupun dari mancanegara. Pekan ini ada 4 artikel dan 2 video yang kami rilis di laman sariagri.id, akun Youtube dan berbagai platform media sosial kami yang berhasil membuat netizen betah berlama-lama mengikuti informasi yang kami suguhkan. Anda lontok, penyuk, kura-kura laut dan juga buaya. So stay tune with us! Informasi pertama tentang buaya. Jenis buaya ini hampir langka, karena banyak diburu sebab kualitas kulitnya yang sangat bagus. Yuk, sama-sama jaga keseimbangan dan pelastarian alam, salah satunya dengan cara menghentikan perburuan hewan liar. Garial atau gavial adalah buaya pemakan ikan yang juga keturunan ordo krokodolia yang habitat aslinya berada dari wilayah utara India. Dikutip dari Red Data List Guiding Conservation for 50 Years, dalam 70 tahun terakhir, populasi buaya garial berkurang drastis. Saat ini jumlahnya kurang dari 235 individu di seluruh dunia. Buaya dengan panjang maksimal hingga 5 meter ini memiliki berat mencapai 250 kg untuk ukuran dewasa. Seorang fotografer asal India, spesialis satwa liar bernama Ritimen Muherje, mendapat penghargaan ajang fotografi satwa liar kategori amfibi dan reptil. Muherje mendapat momen istimewa ketika seekor induk buaya garial melintas di sungai nasional Chamber Sensuari India Utara sambil membawa 100 lebih anaknya di sekujuh tubuh si Indu. Kepada media, Muherje mengatakan upaya pelestarian satwa liar yang masuk kategori langkah harus mendapat dukungan semua pihak. Masih tentang satwa liar yang dilindungi. Baru-baru ini ada seorang fotografer yang telah mengabadikan momen seekor penyu sedang tidur pulas di perayaan Hawaii. Meski dikenal sebagai penjelajah kedalaman laut, tapi ternyata penyu itu bernapas dengan paru-paru. Kebayangkan berapa lama dia tahan nafas menyelam kemudian kembali ke permukaan untuk menghirup udara. Nah Sobat Agri, gemes banget gak sih liat penyunya? Penyu atau kura-kura laut biasanya berimigrasi hingga 3000 km dari titik awal kelompoknya berada. Perjalanan ini ditempu dalam waktu 50 hingga 70 hari, kemudian penyu akan kembali ke daerah asalnya. Fotografer bernama Drew Sulok awal Maret lalu memposting hasil tangkapan kameranya di Twitter. Seekor penyu yang diperkirakan usia remaja tertidur pulas di dekat rumbu karang perairan Pulau Maui, Hawaii. Video berdurasi 30 detik ini ditonton 400 ribu netizen. Banyak yang berkomentar merasa gemas dan rindu memainkan penyu. Namun ada pula yang merasa prihatin sebab satwa liar ini jumlahnya pun drastis berkurang akibat perburuan liar. Komoditas cabai tahun ini rasanya seksi untuk ditanam. Selain memberikan rasa hangat yang otentik saat menjadi campuran makanan, harga cabai juga masih tinggi di pasaran. Saking seksinya, panen cabai di Mojokerto, Jawa Timur viral. Mau tahu apa yang membuat viral? Saksikan informasi dikirim. Warga desa Pucuk, Kecamatan Dawar, Belandong, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur yang mayoritas petani cabai mendadak kaya setelah panen hasil tanamannya. Hampir seluruh kepala keluarga yang menikmati hasil panen memborong sepeda motor dan mobil. Bukan tanpa sebab. Hal ini terjadi karena petani cabai untung besar karena hasil panennya dibeli dengan harga tinggi. Harga jual yang masih tinggi sekitar Rp90.000 hingga Rp100.000 per kilogram di bulan Maret dan April 2021 rupanya membawa berkah bagi petani cabai yang selama ini merasa tak puas karena selalu mendapat harga rendah dari tengkulak. Nah, pastikan informasi selanjutnya, makanan khas Indonesia yakni lontong sayur rupanya menjadi salah satu pilihan youtuber dari asal Korea yang bernama Hari Pisun untuk membuat konten. Wah, patut berbangga dong kita. Iya, terlebih lagi pas mereka bilang suka banget sama namanya kuah dan lontong sayurnya. Meminta ibu dan tantenya sebagai figur yang mereview makanan khas Indonesia, Jisun awalnya menyodorkan satu panci tertutup dan tak terlihat isinya. Alasan menghidangkan menu ini karena kondisi cuaca dingin dan sering hujan. Jadi, menurut Jisun, perlu satu hidangan berkuah untuk menghangatkan tubuh. Selain tentang cuaca, Jisun juga menyebut bahwa menu yang dibuatnya adalah makanan khas orang Indonesia jelang hari raya lebaran. Wah, so sweet! Udah inget Indonesia dan menu favorit kami saat lebaran. Kamsah Hamidah! Terima kasih, Jisun! Mas Den, masih tentang ikan nih. Di media sosial, ada orang yang memainkan aktivitasnya sedang memasang ikan arwana. Wow, itu orang pasti sultan banget ya. Kan nggak ada ikan arwana harganya murah. Nah, Sobat Agri luar biasa banget kan? Pekan lalu netizen heboh dengan video seseorang menjadikan ikan arwana sebagai menu makanan yang viral di TikTok untuk meyakinkan bahwa yang dimakannya adalah ikan arwana sungguhan. Pemilik akun ad Bunga Bunga memperlihatkan dari awal proses dia mengeluarkan ikan arwana dari akwarium, membersihkan kulit, hingga memanggangnya. Wah, andai pun arwana yang dipanggang bukanlah jenis super atau yang terbaik dengan harga selangit, tapi paling tidak ikan arwana yang dimakan itu harganya jutaan juga. Dari channel Youtube Sari Agri, netizen antusias dengan video wawancara seorang pengusaha ikan koi di Cibu Berjauh Barat. Bicara tentang ikan hias nih Mas Dan, aku sebenarnya pengen pelihara, tapi bisa nggak sih kalau perhatian itu cuma seminggu sekali, karena kan kita kerja? Ya nggak bisa lah Lia, meskipun itu ikan hias, namun tetap butuh perhatian serius agar kita tahu nih, ini ikan sehat atau sakit. Kok jadi gitu? Ikan hias bagi kebanyakan orang dijadikan hiburan tersendiri untuk melepas penang. Corak warna, bentuk tubuh, dan geliarnya di dalam kolam dirasa dapat menenangkan hati, khususnya ikan koi. Ikan yang populer di Jepang ini sering dijadikan hadiah oleh pejabat kepada koleganya. Maka tak heran, ikan koi juga dikenal sebagai ikan untuk pergaulan. Bahkan ada yang menyebut koi adalah ikan gengsi, karena di kalangan tertentu, para pecinta koi akan bersaing membeli koi terbaik dengan harga super mahal. Tahun 2019 di Hiroshima, Jepang, pernah terjual seekor koi dengan harga 27 miliar rupiah. Just info nih Sobat Agri, di laman sariagri.id ada kolom gagasan. Yuk kamu ikut menulis, kirim foto atau video. Ada uang tunai 10 juta rupiah untuk satu orang pemenang. Pemberian hadiah ini sudah yang ke enam kali ya mas. Jaga kesehatan, perbanyak konsumsi produk dari petani dalam negeri. Iya dan mas yang diudahan dulu, see you next week.